oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi di channel abang mate ya kali ini saya akan membahas tentang filter oli ya filter oli ini selalu ada di mesin mobil bensin atau mesin diesel atau semua mesin lah entah itu motor atau mobil atau segala jenis mesin apapun pasti terpasang filter oli ya cuy nah jadi filter oli ini seberapa penting dan seberapa fungsinya dan apakah harus diganti nah apakah filter oli ini harus diganti jawabannya ya filter oli harus diganti tapi setiap idealnya setiap 10.000 sampai 15.000 km ya jadi kalau teman-teman ganti oli itu harus berpatokan ke kilometer jangan berpatokan ke tanggal bulannya karena kilometer yang menentukan ya gitu jadi setiap 5000 oli diganti jadi perkiraan tiga kali ganti oli harus ganti filter oli ini nah dan kenapa harus diganti karena daya-daya sharing yang ada di filter oli ini akan mengurang ketika dia tidak diganti ya cuy sehingga mesin akan terasa lebih kasar suaranya kasar dan akan menyebabkan mesin jadi cepat rusak ya ya fungsi dari filter oli ini adalah untuk menyaring sisa-sisa kerak-kerak atau kotoran yang ada di dalam mesin ya sehingga sirkulasi oli di dalam mesin itu lancar dan kotoran-kotoran itu tersaring oleh filter ini jadi harus harus diganti ya cuy terkadang pengguna mobil tidak tahu kalau di mobil kalau di mesin mobil itu ada filternya terkadang tidak tahu jadi sampai melalaikan filter oli ini mereka hanya tahu oli harus diganti gitu aja gitu jadi untuk pengguna pengguna mobil juga perlu pemahaman otomotif ya jadi jangan sampai kecolongan sehingga Anda mengeluarkan biaya yang cukup besar ketika mobil Anda mesin mobil Anda rusak ya jangan sampai terjadi seperti itu dan filter oli ini relatif menurut saya harganya juga harganya juga cukup murah ya sekitar 70 sampai 80 ribuan lah itu tergantung jenis mobilnya juga ada yang Rp50.000 juga ada dan tidak mahal kok sekarang kalau misalkan paket ganti oli sama filter ya sekitar 350-an udah sama filter oli itu ya tergantung merknya juga sih oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih